Kalian memiliki foto bersama teman, sahabat, kerabat, pasangan, atau keluarga? Jadikan versi komik atau manga hanya dengan click and drop dengan mockup yang akan gue bagikan di video ini. Simak videonya. Video ini menggunakan Photoshop 2024. Apabila terdapat fitur yang berbeda, mungkin Photoshop yang kalian gunakan di bawah versi yang kami pakai. Oke, untuk membuat efeknya, gue akan menggunakan gambar anime dulu untuk sampelnya. Agar memudahkan gue dalam mengatur shadingnya. Tapi tenang, ketika nanti sudah menjadi mockup, kalian juga bisa gunakan pada foto realistis. Oke, untuk resolusinya, gue menggunakan 1280x720px. Jadi, pertama-tama gue akan buka gembok layernya. Lalu gue ubah namanya menjadi dark. Dan klik kanan, jadikan smart object. Kemudian cerahkan area gelapnya. Klik image, adjustment, shadow, or highlights. Ammon 100, tone 40, adjustment color 0. Oke, lalu jadikan hitam putih. Tekan Ctrl U. Turunkan saturation menjadi minus 100. Oke, ubah stylenya agar menjadi lebih halus. Dengan klik filter, stylize, oil paint. Ubah stylization menjadi 3. Oke, kemudian tambahkan adjustment level. Untuk mengatur tingkat gelap terangnya sebuah gambar atau foto. Karena gak semua gambar memiliki kepekatan yang sama ya. Jadi, levels ini untuk mengantisipasi hal itu nantinya. Jadi, tekan Ctrl L. Gue biasa mengatur highlights di angka 170. Oke, kemudian menurunkan opacity-nya menjadi sekitar 70%. Oke, hanya saja untuk gambar ini, gue non-aktifkan dahulu adjustment level-nya. Terakhir, pembentukan fill hitam-nya. Klik image, adjustment, threshold. Gue akan berikan value level-nya sekitar 110. Oke, lanjut. Sekarang duplikat layer dark. Ctrl J. Ubah namanya menjadi gray. Lalu geser adjustment level di bawah oil paint. Dan atur threshold-nya menjadi sekitar 177. Oke, sekarang berikan tekstur screen tone seala-ala mangga. Filenya tentu saja gue bagikan di blok. Tinggal klik di endrak aja ya. Enter. Jangan lupa juga untuk di clipping mask. Tekan Alt. Klik kiri. Agar penerapan teksturnya hanya berlaku pada layer gray. Lalu terapkan tekstur ini hanya untuk mengisi area gelapnya saja. Dengan mengubah blending-nya menjadi screen. Dan ubah layer gray menjadi multiply. Oke, tahap terakhir adalah membuat garis atau outline-nya. Jadi duplikat layer gray dengan tahan Alt pada keyboard. Dan klik endrak di atas layer screen tone. Ubah namanya menjadi lines. Sekarang hapus semua adjustment di smart filter-nya. Kecuali shadow or highlight. Lalu perhalus gambarnya dengan mengurangi noise-nya. Klik filter. Noise. Reduce noise. Berikan value set-set strength besar 10. Preserve details 0. Reduce color noise 30. Sharpen detail 0. Dan OK. Lalu Ctrl U. Turunkan saturation menjadi minus 100. Nah, untuk membentuk garis, kita perlu menonjolkan perbedaan kecerahan antara pixel-pixel yang berdekatan. Tentu saja yang digunakan adalah high pass. Filter. Other. High pass. Radiusnya 2 pixel saja. Oke. Udah deh. Terakhir tinggal di threshold. Untuk memperjelas detailnya. Gue akan berikan sekitar 121. And then, klik OK. Berikut adalah bagian-bagian efek dari tiap layernya. Lines yang berisikan garis atau goresan. Gray yang berisikan efek screen tone. Dan dark yang berisikan fill berwarna hitam atau kepekatan untuk setiap objeknya. Oke. Sekarang gabungkan seluruh lululuh layernya. Ctrl G. Ubah namanya menjadi manga effects. Kemudian duplikat layer line di luar layer group manga effects. Ubah namanya menjadi your image. Turunkan fill menjadi 0%. Jadi, untuk memaksimalkan fungsi mockupnya. Kalian hanya cukup klik 2 kali thumbnail layer your image ini. Dan replace gambarnya ke dalam sini. Lalu tekan Ctrl S. Maka pada saat kalian kembali ke dokumen utama. Boom. GG Gimek. Bang, itu kok picolonya ireng. Nah ini, kalian hanya cukup mengaktifkan adjustment level pada layer dark. Bang, terus kalau warnanya lebih flat atau moody foto. Yang dominan warnanya gak begitu ngejreng itu gimana bang? Oke, contoh. Ini ada gambar dragon ball yang lebih redup atau moody. Yang warnanya lebih natural. Ctrl S. Nah, kan muka-mukanya pada abu-abu semua nih gak? Karena gambarnya lebih flat. Tapi tenang. Sekarang kalian tinggal aktifkan adjustment level pada layer gray. Boom. GG Gimek. Terus kalau foto realistik gimana bang? Oke, sama. Kalian tinggal klik and drag lalu Ctrl S. Kembali ke dokumen utama. Nah, kalian bisa mengatur opacity pada levels yang ada di layer gray dan dark. Contoh, pada layer gray, klik 2 kali ikon garis dan segitiga ini. Karena gambar ini terlalu cerah, jadi gue akan turunkan sekitar 30%. Lalu pada layer dark, klik 2 kali ikon garis dan segitiga ini. Dan gue turunkan juga opacity-nya sekitar 40%. Sehingga gambarnya lebih seimbang antara gelap, terang, dan abu-abu. Begitu, dude. Eh, jangan ditutup dulu. Karena gue juga punya mockup dengan layout komik yang gue bagikan secara gratis khusus untuk... Eh, gak ada khusus untuk-khusus untuk deh. Siapa aja yang mau, silahkan download. Karena di channel ini gue gak membeda-bedakan kali ya. Oke, dude. Anjay, so bijak. Sekian video kali ini. Begitulah cara membuat efek manga atau komik beserta mockup-nya. Terima kasih juga yang udah support dengan mengirimkan Sawiria sebagai bentuk kontribusi untuk mengembangkan channel ini. Sehingga akan selalu ada hal baru yang ingin gue share kepada kalian. Thanks, yow, dude. Gue Ega. Sayo. Sub indo by broth3rmax